Hai aku lagi ada di mula kota tua nih mau tahu ada apa aja di sini yuk ikutin Lokasi mula kota tua itu strategis banget loh transportasinya gampang kita deket sama halte tas Jakarta stasiun kota dan untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi kita juga ada parkirannya Nah sekarang kita lagi ada di ruangan co-working and lounge untuk kalian para pelajar karyawan atau freelancer bisa juga pakai ruangan ini jika kalian pengen suasana baru untuk kalian kerja atau ngerjain tugas kita juga memiliki pantry yang dilengkapi dengan alat makan microwave dan refreshment lainnya untuk kebutuhan kamu disini juga tersedia printer dan scanner yang bisa digunakan sesuai dengan keperluan kamu tersedia juga musola yang luas dan nyaman untuk kamu beribadah loh Nah ada juga yang menarik nih kami juga memiliki ruangan podcast dan streaming untuk kamu berkreasi kami juga memiliki fasilitas smoking area yang nyaman untuk kamu gunakan kalau kalian butuh ruangan yang lebih private mula kota tua juga punya ruangan-ruangan kecil yang berkapasitas 2-6 orang Selain itu mula kota tua juga menyediakan event space yaitu ballroom dan auditorium loh ruangan tersebut berkapasitas 30-120 orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai aku lagi ada di mula kota tua nih mau tahu ada apa aja disini yuk ikutin lokasi mula kota tua itu strategis banget loh transportasinya gampang kita deket sama halte tas Jakarta stasiun kota dan untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi kita juga ada parkirannya nah sekarang kita lagi ada di ruangan co-working and lounge untuk kalian para pelajar karyawan atau freelancer bisa juga pakai ruangan ini jika kalian pengen suasana baru untuk kalian kerja atau ngerjain tugas kita juga memiliki pantry yang dilengkapi dengan alat makan microwave dan refreshment lainnya untuk kebutuhan kamu di sini juga tersedia printer dan scanner yang bisa digunakan sesuai dengan keperluan kamu tersedia juga musola yang luas dan nyaman untuk kamu beribadah loh nah ada juga yang menarik nih kami juga memiliki ruangan podcast dan streaming untuk kamu berkreasi kami juga memiliki fasilitas smoking area yang nyaman untuk kamu gunakan kalau kalian butuh ruangan yang lebih private mula kota tua juga punya ruangan-ruangan kecil yang berkapasitas 2 sampai 6 orang selain itu mula kota tua juga menyediakan event space yaitu barung dan auditorium loh ruangan tersebut berkapasitas 30 sampai 120 orang danici rindu berkapasitas 3 sampai 6 orang lihat ini adalah seter dan uang yang lihat itu yang menikmati kita tidak terlaluan kita harus dipercaya kita harus dipercaya kita bisa jeżeli kita lihat kita harus dipercaya Hai aku lagi ada di mula kota tua nih mau tahu ada apa aja di sini yuk ikutin Lokasi mula kota tua itu strategis banget loh transportasinya gampang kita deket sama halte tas Jakarta stasiun kota dan untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi kita juga ada parkirannya Nah sekarang kita lagi ada di ruangan co-working and lounge untuk kalian para pelajar karyawan atau freelancer bisa juga pakai ruangan ini jika kalian pengen suasana baru untuk kalian kerja atau ngerjain tugas kita juga memiliki pantry yang dilengkapi dengan alat makan microwave dan refreshment lainnya untuk kebutuhan kamu disini juga tersedia printer dan scanner yang bisa digunakan sesuai dengan keperluan kamu tersedia juga musola yang luas dan nyaman untuk kamu beribadah loh Nah ada juga yang menarik nih kami juga memiliki ruangan podcast dan streaming untuk kamu berkreasi kami juga memiliki fasilitas smoking area yang nyaman untuk kamu gunakan kalau kalian butuh ruangan yang lebih private mula kota tua juga punya ruangan-ruangan kecil yang berkapasitas 2 sampai 6 orang Selain itu mula kota tua juga menyediakan event space yaitu ballroom dan auditorium loh ruangan tersebut berkapasitas 30 sampai 120 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hai 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 aku lagi ada di mula kota tua nih mau tahu ada apa aja di sini yuk ikutin lokasi mula kota tua itu strategis banget loh transportasinya gampang kita deket sama hal tetas Jakarta stasiun kota dan untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi kita juga ada parkirannya nah sekarang kita lagi ada di ruangan co-working and lounge untuk kalian para pelajar karyawan atau freelancer bisa juga pakai ruangan ini jika kalian pengen suasana baru untuk kalian kerja atau pengurusin tugas kita juga memiliki pantry yang dilengkapi dengan alat makan microwave dan refreshment lainnya untuk kebutuhan kamu di sini juga tersedia printer dan scanner yang bisa digunakan sesuai dengan keperluan kamu tersedia juga musola yang luas dan nyaman untuk kamu beribadah loh nah ada juga yang menarik nih kami juga memiliki ruangan podcast dan streaming untuk kamu berkreasi kami juga memiliki fasilitas smoking area yang nyaman untuk menggunakan kalau kalian butuh ruangan yang lebih private mula kota tua juga punya ruangan-ruangan kecil yang berkapasitas 2-6 orang selain itu mula kota tua juga menyediakan event space yaitu ballroom dan auditorium loh ruangan tersebut berkapasitas 30-120 orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Untuk diskusi kali ini, kita mengangkat sebuah tema menarik Soal tantangan penelenggaran event dan pameran di Indonesia Pandemi Kebetulan, di Kamis 23 September 2021 Kita sudah hadir partner sumber Dan kebetulan memang kompeten di bidangnya Dan kita akan bulan sini lagi lebih menarik Seperti apa sih tantangan, pameran, kemudian event di tengah pameran ini Karena langsung berlalu sumber yang menghadir ini Atau saya sebutkan, salah sebutnya Ibu Cici Budinga Mewakili dari Asosiasi Pariwisata Nasional Sekaligus selaku Kedua Kumas, JPP Asparnas Kemudian lagi, Ibu Menti yang harap Selaku Direktur of Marketing Waring Prospectly Group Kemudian lagi ada arah super yang hadir di studio Mbak Revolta Safri Aku seniman dan pelukis Dan satu lagi Kemudian lagi, kemudian hadir Mbak Assela Maiparok Selaku Habib konsolidasi dari Kamiparok Nah, untuk peningkat waktu diskusi ini Dan nanti menarik Kita juga membuka luar penginteraksi Lewat via Zoom Dan nantinya para peserta Inan News ataupun Mungkin dari peserta yang sudah hadir di Zoom Kita kasih kesempatan bertanya Setelah ada pameran dari beberapa sumber berikutnya Oke, saya serahkan Bapak moderator Mungkin ada salah satu sambutan dari Presiden KSBSD Untuk membuka diskusi virtual kali ini Dan kita berikan waktu kepada Presiden KSBSD Ibu Elin, silakan Kedengarankah suara saya? Ya, kedengaran Ibu Elin Ya, selama siang menjelang sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang bisa bertatah muka dengan Anda semua Tapi saya tidak perlu menyebut nama satu-satu Bapak-bapak dan Ibu Tapi saya tahu dengan siapa Saya berhadapan saat ini Takutnya nanti saya satu-satu-satu Ada yang tertinggal Dan akhirnya akan Tidak suka sama saya Karena tidak menyebut nama ini Jadi saya menyampaikan salam kormat Salam kenal untuk semua Terkenalkan mana saya Diasu Diasi Laban Dibetulah Saat ini saya menjelaskan menjadi Presiden Konfederasi Serikat Kursilur Indonesia Dan memang dinikmati oleh tim Dari KSBSI di Masonic Untuk ikut ke 1-2 menit Menyampaikan Kata-kata Apa Alham-alhaman Atas nama konfederasi Kursilur Indonesia Pertama sekali Saya ucapkan Terima kasih kepada Medina News Di Disguis Rezeki ketika ada Rencana Tapi tidak bersyukurinya Karena kita bisa melakukan Beberapa Acara sih Tanpa kita harus berpindah tempat Memang isu yang kita lakukan Sekali ini Kalau saya salah Kalau dikoreksi Tentang paru wisatanya Dan memang Salah satu yang paling terkut Di masakan diri ini Adalah Paru wisata hotel Lalu kita masuk ke Restoran, cafe, hiburan Bisnis, orang raga Dan informal Ekonomi Dimana juga Di sana Yang paling Ternyata kita dalam Bekerja perempuan Karena Mereka Sekarang Bekerja perempuan Yang Berada di Bekerja Informal Dan Juga kita Di hotel Misalnya Bahkan Setnya juga Adalah Laki-laki Manager-manajernya Jangan-manajernya Tapi kalau kita masuk ke Informal Misalnya Cafe, restoran Kalau bisa Kita berikan ke semua Yang melakukan Kehidatan ekonomi Di sekitar itu Adalah Maritas perempuan Dan mereka ini Sangat berdampak Terhadap pandemi Di sini Saya yakin Bahwa Kita akan memberikan Kira Dan juga Ide-ide Janganlah Atas yang harus kita Lakukan Di masa pandemi Tanpa saling Menyerah Terus sama lain Kita Yang membangun Ide-ide Yang membangun Karena Saat ini Tuhan Cerita Juru Tidak boleh Berdiri sendiri Menyalahkan Dan Menuntut Tapi Cerita Juru Adalah Salah satu Aktor Yang dimana Mereka bisa Menempatkan diri Menjadi Satu Instrumen Yang bisa Berjalanan Dengan Pihak Pengusaha Dan juga Pemerintah Untuk Memaskikan Kedijakan Kedijakan Ekonomi Lalu Bagaimana Kita Bampi Dari Terburukan Bagaimana Kita Tampai Kembali Itu Saya Menyakutkan Wira Pertemuan ini Tapi Mohon maaf Saya tidak bisa Mengikuti Karena Saya Baru saja Tadi menjadi Maduta Besar Singapura Di kantor Kita Lalu Saya Jalan Di puncak Memang Waktu Setelah jam Dan Setelah ini Bapak Dan Saya akan Memberikan Materi Tentang Instrumen Tentasional Untuk Masalah-masalah Untuk Asli Multinasional Korporasi Yang disini Jadi Saya Nanti Akan Mengikuti Saja Dari Sering sekali Berdiskusi Dengan saya Dan Penyikiran Kita Tidak Jauh Dari Dan Bahkan Kanan-kanan Dia Jauh Dari Maju Di depan Ketika Berbicara Soal Palu Wisata Karena Itu memang Adalah Federasi Beliau Yang dimana Dia Menjadi Salah satu Deputi Di Federasi Ketak Makanan Minuman Hotel Dan Kari Wisata Mohon maaf Kalau Saya Tergeser-geser Tapi Saya Mengucapkan Terima kasih Untuk Ide Baiknya Dan Juga Sumbangan Sumbangan Pikiran Supaya Semua Terbuka Pikiran Terutangan Kami Dari Kalangan Sertan Bagaimana Jika Menempatkan Dari Dari Sebagai Instrument Membangun Keterkurukan Memangkutkan Keterkurukan Keterkurukan Kekonomi Bangsa Dan Negara Jika Kita Bisa Kembali Ke New Normal Demikian Selamat Melakukan Diskusi Selamat Menyikikan Ide Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Eri Atas Sambutannya Di Diskusi Hari Ini Selamat Dengan Program Indonesia Hari Kita Adakan Memang Di Event Diskusi Kali Ini Kita Membahas Lebih Jauh Artinya Penyelenggaran Event Di Masa Normal Kemudian Kita Beralif Normal Artinya Banyak Tantangan Yang Memang Harus Kita Hadapi Melalui Kebangan Aspek Mungkin Penerapan Teknologi Penerapan Ruang Dan Turunannya Banyak Yang Menjadi Terdampak Akibat Era Masa Ini Oke Untuk Meningkat Baktu Mungkin Aku Kasih Kesempatan Kepada Ibu Cici Untuk Memberikan Sedikit Paparan Ibu Memangkili Asosiasi Asosiasi Baru Sar Tantangan Sekarang Silahkan Ibu Cici Mungkin Kita Berikan Waktunya Selamat Siang Assalamualaikum Terima kasih Sekarang Sudah Sudah Dari Undang Pergabung Dan Satu Institusi Yang Mungkin Memang Akan Terima kasih Sampai Sampai Dari Industri Ini Nanti Untuk Apa Apa Maka Ditanyakan Dari Tanah Sampai 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 Mungkin Bisa Bisa Sampai Sampai Dari yang kita akan berharap berhenti terhadap dengan Pak Ibu, Pak Ibu, teman-teman sekalian sejujurnya apa yang kita alam sekarang bahkan saya sudah tahu kalau kita tidak pernah membayangkan bahwa kita ada dalam situasi pandemi yang dengan cepat itu memaksa kita untuk berubah kegayaan hidup dan juga sekaligus menyukuhkan dalam tanggal detik berbagai tantangan yang segera harus kita hadapi. Memang pandemi ini akan berdua tentang situ segera kalau kulak lama lagi, belum akan segera usai namun kalau kita pelajari selama dua tahun ini sebenarnya kita sudah mulai bergerak, sudah mulai beradaptasi, sudah mulai lebih pintar lagi menanggapi tantangan-tantangan yang saja. Pak Ibu, saya akan hari ini segera saja dengan keseluruhan dengan kogitnya yaitu tantangan penyelenggaraan panggaraan yang kita di masalah ini dan bagaimana kita nanti mengikapinya. Boleh kita masuk ke awal, ke slide-slide pertama. Dari beberapa survei kita lihat ya, dalam overall ini ada banyak survei yang dilakukan oleh IJJJJJJD kan? Survei terhadap MAIS dan disini dikatakan survei ini mengikuti 45 negara, together recording and promise, dan juga melibatkan ada 1.500, 500-500 profesional yang memberikan pendapatnya melalui survei dan sayangnya kalau tidak salah disini kita tidak ada ya Indonesia belum ada namun tidak perlu berkecil hati karena kita sebetulnya bisa belajar dari hasil-hasil survei ini. Mari kita simak beberapa hasil surveinya. Sebelum masuk ke survei kita bisa melihat bahwa sebetulnya begitu memasuki masa pandemi kita langsung dihadapkan kepada terutama di dunia maiz dan pariwisata bahwa ada begitu banyak hal yang tidak bisa dilakukan pada masa pandemi. Jadi kita memang secara apa namanya ya secara nyata-nyatanya memang kita terbatasi gerakan kita aktivitas kita karena memang perlu menjaga jarak dan lain sebagainya. Pada masa ini jangankan sebuah maiz atau event yang kategorinya masuk ke dalam maiz untuk berkumpul saja untuk misalnya sekadar kumpul-kumpul tak itu arisan, wiki-mobi dan lain sebagainya dalam skala kecil itu tidak bisa kita lakukan sebebas. Sampai sekarang pun walaupun sudah ada prokes tetap kita tidak bisa melakukannya sebebas. Apalagi yang namanya maiz. Dan itu saja disini tantangan-tantangan tersebut sudah menjadi memerlukan beberapa hal yang secara continuously begitu sudah diupayakan, sudah diadaptasikan, dan kita bisa melihat hasilnya mungkin sedikit lebih sedikit sudah mulai terlihat walaupun memang secara skala besar kita masih harus berjuang lagi. Sebelum masuk ke survei saya bisa memberikan pengalaman pribadi yang terjadi pada sebuah tempat yang kebetulan saya dan bersama beberapa orang di dalam sebuah institusi yang bernama JNM Block itu berada di Yogyakarta yang merupakan kolaborasi antara Yogyakarta National Museum dengan grupnya M Block di Jakarta. Kami justru membuka event tersebut, membuka venue tersebut pada saat pandemi mulai berlangsung gitu ya. Dan dari situ kami bisa melihat bahwa sebetulnya tantangan memang ada di depan mata, namun kalau kita mau fokus dan kita mau disiplin untuk melakukan adaptasi-adaptasi, tentunya harapan untuk tadi seperti Ibu Eli sampaikan bahwa kita bisa kembali beraktivitas, kembali bangkin di masa normal sebetulnya bisa dilakukan, namun memang mungkin speednya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bagaimana supaya MICE di masa pandemi bisa aman tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Mari kita lihat ada beberapa hal dari survei yang mungkin bisa menginspirasi kita bersama-sama. Ini kalau dilihat pesertanya, peserta surveinya segini ini. Saya mau izin sebentar. Jadi jika dilihat Bapak Ibu dari hasil survei tersebut, bisa memperlihatkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dicatat di sini, bahwa dari hasil survei tersebut, ada figure-figure atau angka-angka yang mungkin kelihatannya akan cukup memprihatinkan diri kita. Misalnya salah satu yang adalah klien, kita akan mengeluarkan uang atau anggaran belanjanya akan diurangkan sebanyak dukungan kita. Kemudian klien sendiri juga akan berubah, menjadi sangat berani, dan mereka akan mencoba untuk mencari cara-cara untuk merayakan social function. Kemudian lain juga akan mengeluarkan biaya sekitar 50% kemudian juga pending dari orang-orang yang menizat dijalannya bahkan ada juga yang turun sampai dengan 75%. Hal ini bisa dilihat dari tabel di sini, dari chart ini, angka-angkanya yang mungkin membuat kita itu cukup kelihatin. Bagi teman-teman yang bergerak di MICE, misalnya kita memperlihatkan yang paling nyata adalah adanya upacara pernikahan misalnya yang dibatasi. 20 orang, kemudian bergerak sekarang lebih banyak sedikit lebih 50 orang, dan sudah mulai terjadi adaptasi di mana acara-acara tersebut sifatnya menjadi hibrin. Ada yang daring, ada yang uring, dan kemudian ada macam-macam kreasi lainnya. Ini adalah salah satu nanti di mana kita bisa beradaptasi. Namun demikian, kalau dilihat dari seperti terbukti pada survei ini, kita bisa lihat bahwa spending dari klien juga tidak sebesar sebelum masa pandemi. Dua minggu lalu saya menangguh dengan seseorang yang mengelola I.O. dan banyak mengelola konser dan lain sebagainya, sempat mengobrol juga cukup di dalam, kita memang sudah biasa dari, 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 dan sebagainya. Namun hal itu tetap secara volume, secara uang gitu ya, secara sederhananya dikatakan bahwa itu masih belum bisa kembali seperti masa sebelum pandemi. Kemudian hasil survei lainnya yang juga cukup memprihatinkan gitu, ada sekitar 59 orang menjawab dari pertanyaan, apakah klien-klien yang sudah belum menjadi klien kita termasuk Indonesia untuk melakukan traveling di negara-negara di luar negaranya untuk traveling secara internasional, akan masih melakukan pelanggan dengan pandemi ini berlalu. 59 persen mengatakan mungkin masih perlu berlaku, kemudian 21,8 persen mengatakan demandnya akan sangat reka, dan hanya 9,9 persen yang mengatakan bahwa kata akan melakukan traveling di negara-negara. 8,3 persen tidak terlalu jauh dari yang menjauh absolutely dengan traveling di negara-negara, itu mengatakan klien tidak akan pernah mempertimbangkan untuk traveling internasional dalam melakukan maizma mereka. Atau bahkan tes di negara-negara ini. Hanya satu pertanyaan yang telah akan di datang. Lalu ada juga pertanyaan dari survei itu yang dikatakan, once the pandemic is over, begitu pandemi ini berlalu dan segera sesuatu kembali terlalu, kira-kira booking plan atau concept apa yang akan menjadi pilihan terlima dari klien. 47 persen menjawab all the business, 21 persen menjawab all the business, 16 persen room and accommodation only, dan 13 persen menjawab all the business. Jadi ini mungkin beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan dari industri. ini mungkin slide 5 terakhir ada tips yang bisa dipelajari. Jadi ini pukulan saya ambil dan di buah fitus di Australia. Ada 6 caranya untuk kita bisa bangkit kembali dari, keterpurukan ini kalau kita mau bilang keterpurukan, tapi saya lebih suka mengikutnya sebagai sebuah jeda yang agak panjang. Seperti tadi sudah disebutkan beberapa kali, mau tidak mau kita harus bergerak ke Iman Hybrid dari Galdori, kemudian tetap menilukan SPV Prokes, dan ini sebetulnya yang menjadi kunci dan selalu menjadi kunci karena kita harus memindahkan semua orang yang memindah di dalam acara tersebut, MICE maupun dasi-sini wedding ini bagaimana pentingnya untuk tetap memperhatikan SPV Prokes. Mungkin teman-teman yang bergerak di industri ini akan, apa namanya, akan secara sadar melihat bahwa sekarang di dalam RAB atau di dalam budgeting sebuah event, kita sudah mencantumkan biaya nakas yang akan melakukan PCR atau antigen, juga ada icon-icon baru yang dulu tidak pernah mempikirkan, mungkin kira kita ada biaya open hand sanitizer, tissue, dan mask. Dan tentu saja yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir. Kalau dulu kita mungkin mencari event yang selainnya besar, dan mungkin tempatnya jauh-jauh karena akan menghasilkan income yang dibesarkan. Barangkali phone timing, kita mesti ubah pola pikir, kita mulai mengolah event-event yang lebih kecil dan lokal. Tentunya dunia bisa berkreasi atau berkreativitas dengan lakukannya secara hybrid. Kemudian sebagai salah satu contoh, saya juga sedang membantu sebuah event yang namanya Jalur Repah bersama Kementerian Penghidupayaan, di mana tadinya acara ini akan dilakukan secara hybrid, daring dan luring. Jadi kami akan ada festival di beberapa komisi di Indonesia, dan juga ada yang disiarkan secara luring, secara daring, sehingga pada kenyataannya kondisi kita masih belum memungkinkan, sehingga pada akhirnya pure daring kita lakukan secara daring. Tentu saja masih perlu kita melakukan social distancing, ini menjadi sedikit challenging, kadang-kadang pada saat kita misalnya dine-in ya di restoran dan lain sebagainya, itu perlu juga dilakukan juga penyesuaian-penyesuaian. Dan langkah berikutnya yang bisa kita lakukan juga adalah terus berkolaborasi dengan para wisata, dengan pemerintah, dengan turisme biru, baik day-dine trip, maupun dengan negara tetangga, kita sudah mendengarkan juga ada inisiatif-inisiatif untuk membuat bubbles di antara dua negara yang mungkin sudah lebih aman begitu penguang traveling, juga ada bubbles-bubbles yang kesimpannya nasional, beberapa daerah di Indonesia, yang mungkin sudah misalnya sama-sama masuk ke PPKN level 2 dan lain sebagainya. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting FNB adalah jiwa dan ruh dari maiz yang tetap harus diperhatikan dan kita mungkin perlu melakukan penekanan pada CIS. ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Cici. Kurang lebih seperti itu, Mas, nanti kita diskusi saja yang lebih perlu gitu ya. Kita dengarkan duduk pemisar-pemisar. Oke, terima kasih, Bu Cici, atas papanannya. Kemudian, aku kasih kesempatan kepada Ibu Meti Yanah Rahab, seraku Director of Marketing Waring Inhouse dari CW Group, mungkin bisa memaparkan sedikit dari pelaku industri pariwisata ini tantangannya selama pandemik, mungkin ada kiat-kiat atau seperti apa. Tes, tes. Oke, baik-baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan salam sehat. Terima kasih, saya mewakili dari Wari-Wari Hospitality, mengucapkan terima kasih atas diundang-undangnya kami dalam diskusi hari ini oleh Inan News. Ini merupakan support buat kami di industri perhotelan untuk tetap bangkit dan semangat untuk berjuang melawan pandemi ini dengan tetap-tetap berkerja baik. Dari paparan tadi, saya melihatnya memang itu sebenarnya sudah sejalan dengan strategi dari Wari-Wari Hospitality. Jadi, kami dari manajemen membawasi atau Wari-Wari ini memiliki dua brand. Dua brand dan di saat pandemik kami mengeluarkan brand baru. Kami memiliki brand L88 dan Luminar Hotel. Di saat pandemik, alhamdulillah kami juga diberikan rejeki, bisa launching hotel baru, brandnya Hotel L88, Hotel L88 Blok M. Dan di saat pandemik pun beberapa unit hotel itu bergabung. Bergabung di Wari-Wari-Wari, dan itu buat kami sesuatu yang membahagiakan. Tadi ada di paparan bahwa rubah pola pikir. Karena pandemik saat ini kita nggak bisa pungkiri bahwa mobilitas, keterbatasan-keterbatasan gerak, itu membuat tamu-tamu kami, klien kami, konsumen kami, tidak bisa hadir ke hotel. Dan akhirnya kami merubah konsep bahwa kami fokus, tadi di sana juga disampaikan sama-sama, kami lakukan, kami berlaku untuk tamu kami dan karewan-karewan kami tentunya, dan kegiatan meeting kami pun saat ini dalam jumlah tidak terlalu besar. Jadi skupnya kecil, tetapi kami mengejar volume-nya. Mungkin strateginya, klien-klien kami yang dalam jumlah besar itu akhirnya dibagi. Demikian juga event-event wedding, juga yang dalam jumlah besar kami atur jamnya. Sehingga kami berharap bahwa kita harus lihat realistis. Pandemik ini ada, tapi secara industri kami harus tetap berjuang, dan kami harus memberikan semangat kepada tim kami, bahwa kalau kita tak atur, kita juga menjaga diri, kita sehat dan keluarga kita, tamu yang akan datang-datang ke Waringin Group Hotel, di Hotel 8, di Luminar, juga kita punya Luminar Snatcher, juga ada beberapa hotel yang dengan brand yang nama brand yang terdahulu, tetap di manage by Waringin, itu bisa hadir tempat kita. Di samping itu juga kami harus realistis lagi, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, semua konsep transaksinya menjadi digital. Jadi manage manual hospitality, road 2022, perlahan atau pasti kami mengubah cara transaksi konsumen kami, klien-klien kami dengan kami secara digital, dan mereka bisa menikmati produk kami, kamar-kamar, ruangan meeting, itu dengan penerapan CHSE yang tetap. Kami berharap bahwa itu akan memberikan kenyamanan, ketenangan mereka berhasil di tempat kami, dan juga karyawan kami juga sehat, dan kita sama-sama berdoa, perekonomian membaik, dan di samping itu juga kami juga mengundang ini, kepada kepala daerah yang ingin melakukan pameran, tentang budayanya, dalam artian keseniannya, atau kesenian atau hasil karya, karya-karya krejinan, baik itu lukisan, baik itu kain-kain misalnya, kami mengundang, kami mengundang-undang, bisa dilakukan di lobby kami, sehingga itu juga merupakan daya tarik pada tamu kami yang hadir, untuk bisa visit ke daerah, ke daerah yang dipromosikan di lobby kami. Jadi memang kami ingin dengan tangan dengan semua organisasi, yang berpikiran sama-sama agar industri-parawisata kita bangkit, dan karyawan-karyawan di hotelan juga kembali bekerja dengan baik, tentunya mau tidak mau kita harus berupaya hidup-hidup normal saat ini, dan itu memang harus kemauan bersama, sebenarnya seperti itu. Dari saya mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Meti, paparannya cukup menarik ya. Sebelum artinya jedah ke berikutnya, aku mau ke ini, Mbak Revoluta Safri nih, selaku seniman dan pelukis, dan kebetulan terakhir Mbak Ray sempat mengadakan pameran tunggal di Museum Nasional ya, di April 2021. Nah, itu bisa disebutkan, mungkin dipaparkan sedikit Mbak Ray tantangannya di era pandemi ini. Tapi sebelum aku memulai ke Mbak Ray, mungkin ada sedikit video ya Mbak Ray, aku kasih kesempatan untuk menampilkan videonya Mbak Ray, kegiatan pameran tunggalnya. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih, saya sudah diundang di Inanewis untuk hadir di acara ini. Ya, memang dalam masa pandemi ini, terutama kita ya, para perupa, seniman semuanya, seniman lukis, tari, dan yang lain-lainnya, itu pasti sangat-sangat berdampak, berdampak sekali. Karena yang biasanya kayak saya sendiri bisa untuk pameran secara langsung, terpaksa harus daring. Dan itu juga efeknya nggak bisa dibilang sedikit sekali ya. Biasanya orang datang ke pameran itu kan pasti berbeda, jadi dia bisa interaksi langsung dengan senimannya. Nah, kemarin kebetulan saya pameran di Museum Nasional, itu keadaan baru mulai normal sedikit, museum juga baru dibuka, dan kebetulan saya dapat kesempatan pameran di sana. Ya, mungkin saya yang pertama ya, habis itu langsung ditutup lagi, karena langsung pandemi meningkat lagi kan. Jadi, ya, buat saya sih, kita nggak bisa ya menyerah dalam keadaan sekarang, kita terus harus bergerak gitu kan. Kenapa saya juga tiba-tiba mengadakan pameran seperti itu, itu juga menjadi, membuat apa sih ya, untuk teman-teman itu semangat gitu loh. Kita bisa kok melakukannya gitu kan, dengan kerja keras tentunya, dengan keyakinan gitu, semua pasti bisa berjalan normal kembali. Karena kalau kita nggak punya semangat itu, gimana kita bisa bangkitkan dari keterpurukan seperti ini, kita hanya cuma bisa mengeluh, mengeluh gitu kan, tiap hari. Jadi, semoga yang pameran tunggal saya di Museum Nasional 4x20 meter itu, bisa menginspirasi teman-teman, bahwa kita bisa kok melakukan sesuatu gitu, yang penting kita mau bekerja keras gitu. Itu aja mas. Oke Mbak Reh, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awalnya saya mau buat lukisan ini, di suatu tempat, itu sekitar 4x24 meter. Saya buat hanya itu untuk profil saya aja, terus berjalannya waktu, kenapa ya nggak saya buat untuk tunggal saya gitu. Dan kemudian dapat penawaran dari Museum Nasional, saya dapat tempat di sini, dan akhirnya terjadilah proses 4x20 meter. dan ini mengangkai angkat, ini menjadi tema pameran lukisan saya dengan jiwa merdeka. Apa itu jiwa merdeka? Jiwa merdeka buat saya pribadi adalah diri saya sendiri, gimana saya membebaskan diri dari semuanya, dari hal-hal yang membelenggu, membelenggu diri saya sendiri. Termasuk, apa ya, kebebasan, kebebasan saya berkarya. Kenapa tema jiwa merdeka ini muncul, itu beranjak dari, dari apa ya, saya lihat ogrohan teman-teman itu kok masih terkukung dengan keluhan-keluhan gitu kan, dengan apa ya, berkarya itu dengan kepesinisan gitu kan. dan proses ini berjalan buat saya begitu cepat, begitu cepat dan Alhamdulillah teman-teman banyak disini yang mendukung, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya ini banyak bercerita tentang diri saya sendiri, tentang harkat itu, apa sih itu harkat gitu loh, harkat gimana seorang perempuan itu harus punya, punya keakuan, punya, punya, punya ego sendiri gitu loh, punya kebanggaan gitu loh. Di lukisan ini, memang lebih banyak bercerita tentang, tentang, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya, yang, yang harus saya selesaikan, yang harus saya tuntaskan, melepaskan bahwa menjadi perempuan itu, enggak harus dengan cengeng gitu kan, jadi perempuan itu harus, harus kuat, harus mandiri gitu kan, harus, harus bisa berdiri dengan kaki kita sendiri, tapi tetap, tetap kita tidak bisa, melepaskan kodrat kita sebagai perempuan, bahwa kita seorang ibu, seorang istri, yang punya tanggung jawab, dan sebagainya. Saya membuat karya ini, karena saya pengen, memberi, apa ya, suatu, suatu, suatu semangat, suatu semangat dalam keadaan ini, adiknya, bukan kita kalah dengan keadaan, tapi gimana kita menaklukkan keadaan itu sendiri gitu loh, bahwa, apalagi di masa yang, yang sulit seperti ini gitu loh, apa sih masalahnya gitu loh, kayak memang membuat karya sebesar ini, memang benar, butuh dana yang besar gitu kan, ya tapi saya juga berawal dari, gak punya, gak punya dana sama sekali gitu loh, terus ya itu berjalan begitu aja, berjalan begitu aja, dan, dan bisa terjadi seperti ini ya, ya karena, ya lakukan saja gitu loh. Semoga, apa yang saya lakukan saat ini, bisa menjadi inspirasi buat, buat semua orang, buat teman-teman di masa yang, di masa sulit, ya seperti sekarang. selamat menikmati. menarik videonya nih, dari Mbak Revoluta Safri, yang memang tantangan ya, di masa pandemik ini, membuat pameran tunggal, dan itu persiapannya juga cukup, melelahkan mungkin ya. Tapi untuk, kita beralih ke, pembicara selanjutnya, dari Bang Alson Naibaho, di sini, Bang Alson konsen di, Serikat Pekerja Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tebakau. Mungkin bisa, memberikan paparan sedikit, Bang Alson Naibaho, yang sudah hadir di, studio Inan News TV, bersama dua narasumber lainnya. Silahkan Bang Alson. Baik, terima kasih Pak. Bang Helmi, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam dan Damai Sejahtera, untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan saya paling suka bilang, kita beda, kita Indonesia. Terima kasih kepada Inan News, yang melaksanakan acara ini, di mana ini menjadi sebuah, sarana kita, untuk menyampaikan kepada masyarakat, terkait kondisi saat ini. Lalu tema kita hari ini, adalah tantangan, pelaksanaan event di masa pandemi. Saya mau coba bicara, dari perspektif pekerja, pekerja, atau serikat-serikat buruh, saya sudah melihat dua, dua persoalan di sini, adalah, yang pertama, kalau kita bicara, pelaksanaan event, ketika pelaksanaan event itu, tidak bisa dilakukan, ini menjadi persoalan pertama. Artinya, karena menjadi masalah besar, kepada para pekerja, atau buruh, dan kami dalam hal ini, serikat-serikat buruh, yang mengkomodir mereka, ya menjadi tantangan terbesar, adalah ketika mereka, hilang pekerjaan. Akan terancamlah, keberlangsungan hidupnya, itu bisa menjadi efek. Ini tantangan yang luar biasa, menurut saya, ketika kita bicara hari ini, pandemi satu setengah tahun, kalau menurut data, Menteri Parwisata, dari Kementerian Parwisata, di tiga bulan pertama saja, COVID melanda Indonesia, kita kehilangan, teman-teman mengalami kerugian, pelaksanaan event itu, hampir, kalau tidak salah, sekitar 7 juta, hampir 90 ribu pekerja, atau tenaga kerja, yang kehilangan pekerjaan, lalu kalau kita bicara, sepanjang tahun 2020, itu luar biasa sudah jumlahnya, hampir sekitar 40 T yang habis, lalu, berapa ratus ribu, kehilangan pekerjaan, atau buruh, yang kehilangan pekerjaan, ini tentang pertama tentunya. Tentangan kedua adalah, kalau kita bicara, pelaksanaannya, lalu kita bilang, ada pelaksanaan. Ini juga menjadi, sebuah tentang besar. Pertanyaannya, seberapa siap kita melaksanakan event, di masa pandemi ini? Seberapa siap para pekerja, atau tenaga kerja, ketiga harus menyesuaikan diri, dengan kondisi ke sekarang ini? Siapkah tenaga pekerja Indonesia, dengan katakan revolusi 4.0, atau kita bicara, tidak digitalisasi, kan itu pertanyaan. Ini menjadi sebuah tantangan, yang tentunya, seperti tadi, beberapa kawan tadi, Bu Meti, Mbak Reb juga bilang, ya kita harus bersama-sama, ya artinya di sini, kalau saya bilang, decision maker-nya, bukan lagi hanya bicara pemerintah, sebagai regulator, dari sebuah kebijakan, tetapi, semua unsur, semua pihak, pekerja, ataupun kami, sebagai sirikat, pekerja-sirikat buruh, harus mengambil peran, harus mengangkat, ini juga menjadi, tonggok moral kami, bagaimana sekarang itu, kita punya tantangan besar, bahwa memang kita sekarang, sekali lagi saya katakan, kita punya asa ke depan, ya hari-hari ini, kita sudah mendengar berita, ada penurunan COVID, ya itu tentunya, menjadi sebuah harapan, tapi pertanyaannya adalah, kalau ini berkepanjangan, atau kita tidak hanya bisa bilang, oh sebentar lagi selesai, tidak, kalau ini berkepanjangan pun, itu menjadi sesuatu yang kita harapkan, bagaimana kita, mempersiapkan tenaga kerja Indonesia, mampu, kan itu Pak, ya, kan karena kami, di sirikat buruh, kami memang komoder, pekerja-pekerja perwisata, ututnya perhotelan, ya kami kalau boleh dibilang, dibilang siap 100%, enggak juga, belum, ya maka hari ini, hari-hari ini adalah, pemerintah sebetulnya, sebelum COVID juga, sudah menggenjat, bagaimana kita, masuk ke dalam budaya, digitalisasi 4.0, tapi, begitu COVID melanda, artinya, apa namanya, sosialisasi, sosialisasi ini, edukasi-edukasi, yang masuk ke dalam, konteks ini, terhambat juga, ya, tapi kalau kita melihat, judul saat ini adalah, tantangan, ya kita punya tantangan yang luar biasa, tetapi saya yakin, saya masih, masih dalam, saat ini masih dalam, situasi optimis, bahwa sepanjang kita bersama-sama, ya bahwa, pemerintah memang menjadi, desa semakan terpenting, dalam hal ini ya, karena mereka adalah, regulator dari sebuah, kebijakan, tetapi kita, pelaku di lapangan, ya Mbak Reh, sebagai pelukis, tentunya ini para pelaku, Mbak Meti, sebagai bagian dari pelaku, industri pariwisata, perhotelan, dan kami sebagai pekerja, berbutuhkan sebuah, satu sinergi sini, kalau kita mau bicara, tantangan ini, ini bisa kita hadapi bersama-sama, tantangannya luar biasa, tantangannya cukup berat, tetapi saya mau katakan, kita punya asa sebetulnya, karena kita punya keyakinan, ini akan semakan menjadi baik, pun memang tidak terlalu, pun memang mungkin butuh waktu yang masih agak sedikit panjang, ya proses ini saya yakin masih agak, harus kita hadapi ke depan, butuh kesabaran, butuh kebersamaan, itu tadi tentunya, Bu Cici juga tadi sudah mengatakan di depan bahwa, ayo, sama-sama kita, tidak boleh lagi kita bilang, oh ini urusan pengusaha, oh ini urusan event organizer, nggak bisa lagi, saya begitu merasakan, waktu saya menjadi masih bagian dari Hotel The Media, ketika pelaksanaan event terjadi, atau berjalan, katakan G-Expo, Jakarta Fair, atau pemeran mobil di Kemayoran, kami sudah tenang, bahwa, tidak perlu repot-repot, tamu kami sudah penuh, ya luminor sudah pasti ada yang booking-booking segala macam, tapi ketika ini tidak ada, ketika ini tidak bisa dilaksanakan, ya selesai sudah semuanya kan gitu, ya itu Bung Helmi yang bisa sampaikan, dasarnya adalah kita harus punya optimisme, dan kita harus bersama-sama, menghadapi tantangan ini, itu Bung Helmi untuk membuka dari saya, terima kasih. Terima kasih Bang Alson, sepertinya semangatnya sama, semua di tantangan ini kita harus tetap optimis, bagaimana meng-create, sebuah tantangan di pandemik ini, sebuah event yang tadinya kita bisa datang langsung, melihat langsung, melihat dan merasakan sekarang, secara virtual, artinya berbeda dengan yang sudah sebelumnya. Nah, aku ingin bertanya nih kepada Ibu Cici, dan Mbak Miti, sebelah kuplau ke industri, tadi disampaikan Ibu Cici adalah penerapan event hybrid, saat ini kan banyak pelaksanaan event hybrid ini, memang kurang efektif dari beberapa penyelenggara IO, artinya seperti pameran mobil, atau memang lupisan, mereka ini harus, yang biasa datang ke pameran mobil, mereka harus datang dan merasakan bagaimana mobil barunya, bagaimana ini. Nah, dari pendapat Ibu Cici sendiri, Asparnas melihat peluang apa, di event hybrid seperti ini, atau memang harus ada create seperti apa, supaya memang kedepannya bisa di-combine, ketika memang ini sudah masuk masa normal setelah pandemik, event hybrid ini bisa diterapkan dengan berbagai macam kreasinya, dengan bermacam kolaborasinya. Begitu juga dengan tempatnya, tempatnya artinya tempat seperti hotel, mungkin ballroom, atau memang gedung-gedung pertemuan itu bisa diakomodir secara lebih baik lagi. Mungkin Ibu Cici bisa sampaikan. Maaf, masih mute ya ternyata. Oke, Mas Elmi, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kita mau-nggah mau harus kreatif ya, dan saya tiba-tiba teringat dengan sebuah tempat yang saya kunjungi sekitar mungkin 5 atau 6 tahun lalu di New York ya. Agak merinding juga kalau mikir-mikirin ternyata kunjungan ke tempat itu beberapa tahun kemudian membuat, apa, menjadi sebuah inspirasi. Jadi tempat itu adalah sebetulnya sebuah toko yang menawarkan experience ya waktu itu, pengalaman berbelanja yang agak berbeda. Nah, di toko itu, toko tersebut ditataknya seperti sebuah majalah ya. Jadi ada cover, ada cover girl-nya di situ, kemudian ada pojok-pojok make-up misalnya. Jadi ada alur ceritanya gitu ya, yang satu tempat dengan tempat yang lain, satu spot ke spot yang lain itu dibuat di-create sendiri ceritanya. Jadi kalau kita buka majalah kan, di depan ada cover girl-nya atau ada cover boy-nya, kemudian ada biasanya artikel-artikel yang satu halaman ya, one pager di situ, biasanya ringan-ringan, misalnya kalau perempuan itu bicara soal parfum, bicara soal tipstik dan lain sebagainya, nanti makin ke tengah itu tulisannya makin panjang, bisa lima sampai enam halaman. Nah, persis dibuat seperti majalah seperti itu, toko ini bergulir, digilir gitu ya, secara bergiliran dibuat tematiknya diubah secara bergantian setiap tiga bulan sekali, kalau saya tidak salah. Dan ini menciptakan waktu itu satu cukup sensasional di kota New York, juga orang-orang senang banget pergi ke situ karena ini sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa saya mau cerita ini? Sebetulnya yang terpikir di kami, di Asparnas itu kan punya banyak sekali anggota yang rata-rata mereka adalah pelaku di industri, baik yang bekerja di sebuah, apa yang namanya, di hotel misalnya, atau di penginapan, atau di restoran. Ada juga yang pemiliknya, ada juga yang misalnya dia tour guide, kemudian fotografer dan lain sebagainya. Semua masuk ada di dalam keanggotaan kami, juga termasuk pengajar dan lain-lain yang ada mengajar tentang keparimisataan ini. Nah, kalau tadi pertanyaan tadi ditanyakan kepada kami, karena kami ini anggota kami, semuanya adalah orang yang berkecimpung di industri ini, termasuk pemilik venue, pemilik tempat. Mungkin kalau misalnya mau membuat sebuah event hybrid, tadi pertanyaannya Mas Helmi kan, kayaknya kita tuh kalau nggak megang barangnya, nggak lihat mobilnya, nggak menyentuh, misalnya beli baju kita nggak sentuh bahannya, itu kayaknya kurang gimana gitu ya, kurang afdol gitu ya Mas Helmi. Jadi, mungkin saya punya satu ide yang barangkali nanti bisa diterapkan dengan teman-teman. Memang ini menjadi menarik, karena ketika pandemi ini berlangsung, sebetulnya juga berbarengan dengan kita lihat di mana-mana, kita hanya bisa survive kalau kita berkolaborasi. Jadi, kalau dulu mungkin di satu area, misalnya katakanlah di Laguan Baju, atau di Bali, atau di mana, itu ada banyak sekali brand-brand hotel yang berbeda, misalnya chain-chain-nya juga berbeda, internasional, ada yang lokal, dan sebagainya, biasanya itu akan terpaku untuk melakukan event sendiri-sendiri. Jadi, misalnya chain A akan melakukan sebuah event sendiri, dia besar-besaran, promosi sendiri besar-besaran, nanti di masa yang berbarengan, barangkali atas nama persaingan, tetangganya juga bikin hal yang sama. Kalau saya melihat sekarang, ini adalah era untuk kita saling berkolaborasi. Artinya, misalnya gini, kalau sebuah I.O. ingin mengadakan pameran otomotif, misalnya, di mana pameran tersebut biasanya dilakukan di sebuah aula yang besar, kemudian mengumpulkan orang yang banyak, dan itu tentunya tidak sesuai dengan kondisi sekarang, di mana kita harus menerapkan JSE, dan lain sebagainya. Mungkin saya terbetik ide di saya, misalnya kalau memang sebuah I.O. itu mau menyelenggarakan pameran apapun itu, maka menurut saya akan sangat menarik, bila hotel-hotel dan penginapan dan venue-venue lain yang ada di dalam satu daerah itu kemudian berkolaborasi, dan materi pamerannya sebetulnya bisa dikecah-kecah menjadi pameran yang kecil-kecil. Sehingga kemudian, misalnya, pameran otomotif untuk orang yang tertarik pada mobil Jepang tipe city car, misalnya, itu bisa unit mobil yang ingin dipamerkan bisa diletakkan di hotel ABC. Sehingga orang yang ingin datang, dia bisa terkonsentrasi di satu hotel tersebut. Dan hotel tersebut bisa melakukan package-package yang menarik, misalnya dia bisa bikin lunch di situ, segala macam. Lalu kemudian, in walking distance di fasilitas yang ada di sekitarnya, dia juga mungkin bisa mobil kedua, dan seterusnya. Jadi, penjatualan dan pengaturan lokasi itu menjadi kunci dari keberhasilan event daring seperti itu. Itu yang mungkin menjadi tantangan, karena biasanya satu brand dengan brand yang lain akan bersaing, tetapi kali ini, kalau kita mau bangkit bersama, mungkin ini bisa menjadi satu alternatif tersendiri. Ini agak ekstrim memang idenya. Cara yang lain yang sebetulnya bukan suatu hal yang baru, saya bisa beri contoh, sama di lokasi di Jogja National Museum, setiap tahun selalu menjadi lokasi dari art jog, yaitu pameran seni yang paling besar yang terjadi di Jogja, yang dilakukan oleh Manitia Art Jog selama dua tahun terakhir ini adalah membagi penjatualan dan pembatasan kunjungan orang yang masuk ke dalam ruang pameran. Jadi, mau-mau nggak mau, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, hanya boleh berapa orang masuk, dan seterusnya kemudian bergiliran, kalau orang batch yang ini keluar, batch berikutnya masuk, kemudian di luar juga sudah ada satu aturan sendiri untuk melakukan pengendalian pengunjung, di dalam pengendalian masa. Walaupun rasanya tidak senyaman sebelum pandemi, tapi inilah cara-cara yang bisa kita lakukan, untuk tetap memiliki kesempatan untuk membuat sebuah pameran. Challenge-nya sangat banyak. Saya beberapa kali membantu dan juga terlibat di dalam fashion show, virtual fashion show, sekarang pun saya sedang membantu beberapa desainer, fashion show yang dilakukan secara daring, itu pun tentu feel-nya akan berbeda. Dengan misalnya kita datang sendiri dan kita melihat sendiri ke acara tersebut. Tapi teman-teman, mungkin saya di sini ingin mengajak kita kembali lagi, tadi saya bilang tentang mengubah pola pikir. Kalau kita berhenti pada pendapat, dan sedikit ngambek, sedikit kecewa, tapi kan rasanya lain, rasanya berbeda. Tidak sama, kalau kita mau berhenti di situ dengan perasaan yang seperti itu, pastinya itu akan menghentikan langkah kita untuk selamanya. Karena faktanya kita memang sedang berada di saat pandemi, dan mau tidak mau kita yang harus beradaptasi. Karena kalau kita tidak mau beradaptasi, artinya kita sudah menandatangani sendiri nasib dari industri ini. Dan saya rasa tentu teman-teman bukanlah orang yang seperti itu. Karena saya melihat gegap kempita semangatnya itu masih luar biasa. Kita juga lihat bahwa Pak Sandiaga Uno juga melakukan perjalanan kemana-mana, untuk juga membangkitkan pariwisata, termasuk MAIS di antaranya. Kita juga dengar tentang gerakan work from Bali, dan juga nanti akan didorong juga ke beberapa daerah lainnya. Saya rasa pandemi ini adalah sebuah jeda panjang yang membuat kita berpikir lebih jauh, apa sih sebetulnya yang penting buat kita, apa sih yang esensial buat kita. Dan bahwa sebetulnya Indonesia menolong Indonesia, orang Indonesia bertamasnya di Indonesia, orang Indonesia meeting di Indonesia, wedding destination instead we go to Europe, misalnya cukup di Banyuwangi, karena Banyuwangi itu tidak kalah idahnya. Atau ada banyak sekali daerah-daerah yang pada saat pandemi ini, tiba-tiba kita sadar bahwa tidak jauh-jauh di Garut, di Sukabumi ada daerah yang sangat cantik, yang kalau buat foto ops juga luar biasa. Jadi artinya mungkin kalau buat orang Indonesia yang selama ini, taken for granted, menganggap negeri saya bagus, tapi nggak pernah kemana-mana, atau nggak pernah tahu ini di mana, dan seterusnya, inilah saatnya kita untuk lebih melihat ke dalam. Inbound dulu deh, outbound-nya ya perlahan-perlahan ada, perlahan-lahan ada. Tapi sebetulnya kita punya banyak hal yang bisa kita unggulkan, namun tentunya konsekuensinya untuk teman-teman yang punya venue dan lain-lain, dari sisi kualitas juga mungkin harus dimaksimalkan dengan tanpa melupakan KSE dan langkah-langkah lainnya. Satu kalau kita lihat ada beberapa laporan dari Forbes dan dari media-media lain, bahwa bisnis yang akan bertahan sesudah pasca pandemi, yang kita belum tahu akan selesai kapan, itu adalah bisnis yang selalu mengaitkan dengan health dan wellness. Jadi mungkin program-program yang terkait dengan itu bisa kita hadirkan di lokasi-lokasi kita masing-masing, di aset-aset kita masing-masing. Saya kira gitu Mas Elmi. Terima kasih Bu Cici atas tanggapannya. Mungkin menanggapi lagi nih Ibu Meti, tadi ada ide ekstrim yang bisa dikatakan ekstrim ya kata Bu Cici. Jadi menempatkan suatu, bisa dibilang ekosistem. Misalkan mobil, tadi pameran mobil di hotel ini, tapi dalam satu lingkungan ekosistem venue. Nah mungkin tanggapannya Bu Meti, menanggapi dari idenya Ibu Cici, silakan Bu. Terima kasih. Untuk bisa melakukan pamerannya di unit kami. Mungkin kita harus lihat juga infrastruktur ya. Kalau nggak salah tuh mobil tuh masuknya harusnya seperti apa dan motor juga. Karena sebenarnya Luminor Hotel Pecenongan, salah satu unit hotel kami, sudah melakukan event dengan salah satu brand. Kami melakukan konser musik sebenarnya. Dan Alhamdulillah konser musik itu sebenarnya kami ingin mengingatkan kepada konsumen kami, keberadaan kami. Kami berkolaborasi dengan salah satu brand. Dan penayangannya juga penayangan dari konser tersebut, kebetulan dengan Andra and the Backbone, itu kami lakukan secara digital. Namun kan permasalahannya adalah saat ini, kami tetap terus melakukan awareness terhadap produk kami atau brand kami. Permasalahannya adalah yang kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama bahwa bagaimana bersama-sama agar revenue, revenue, revenue dalam artian revenue kami pasti tergerus, atau target yang harus kami capaikan pasti tergerus. Pasti tergerus sangat besar karena pandemik. Tapi bagaimana caranya sama-sama kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa apabila melakukan social event, itu dilakukannya di tempat-tempat yang proper. Misal, Waringin Group telah melakukan inisiatif-inisiatif atau mengeluarkan produk-produk yang ingin mengedukasi konsumen. Salah satunya, kami mengeluarkan voucher-voucher venue. Voucher venue dalam artian, kami jual dulu nih venue-nya dengan harga affordable, yang harga mudah terjangkau, untuk kebutuhan konsumen, tadi kan kita bicara merubah pola pikir ya. Kalau kita bicara mice yang besar, wedding yang besar, itu selalu tarik ulur. Ini pandemik, prokes bagaimana, lalu kita harus atur semua yang masuk, itu sudah kita lakukan. Tetapi, kita kan harus berjuang nih dengan tim kita nih semua, dan kita juga ingin investor kita juga happy bergabung dengan kita. Kami mengeluarkan voucher venue. Voucher venue ini dalam artian bisa digunakan kapan saja oleh konsumen, sesuai dengan kebutuhannya untuk acara keagamaan. Misalnya, simple, kita melakukan pengajian, kita melakukan kebaktian, kita melakukan ibadah agama apapun, bisa lebih terjatuh. Dan mungkin kalau dulu kita lakukan pengajian di rumah, atau kita melakukan ibadah di rumah. Tetapi ini kita lakukan di hotel. Kapasitasnya pun juga terbatak, dan prokesnya pun ketat. Sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman. Dan kita juga tetap merasakan rasanya silaturahni. Karena kebutuhan namanya makhluk sosial harus tetap berinteraksi. Tadi kan kita juga lihat bahwa proses pameran secara virtual saja, itu butuh bagaimana ya beda-beda sensasi, atau beda caranya juga masih kita dalam tahap belajar nih sebenarnya. Nah, wari ingin grup mengeluarkan alternatif produk yang ingin mengedukasi konsumen agar mereka lebih prepare. Sampai kami pun juga voucher venue itu bisa digunakan untuk ibadah, untuk perkawinan, untuk ulang tahun. Karena kayak ulang tahun anak saja ya. Mungkin kita nggak bisa lagi di tempat umum. Karena mau tidak mau kita harus jaga prokes, atau di rumah lah istilahnya. Di rumah kita akan lebih sulit mengatur, mengatur tamu yang hadir. Karena biasanya kalau keluarga kita nggak enak ngaturnya ya. Tapi kalau di hotel itu kita lebih mudah ngaturnya. Karena ada tim kami yang bergerak, yang sudah tahu standar operation di unit hotel itu seperti apa untuk kesehatan mereka tetap terjaga. Karena yang namanya ulang tahun, wedding, itu keep the moment kan. Itu moment yang kalau ulang tahun, aduh seorang ibu ingin tetap merayakan ulang tahun anaknya dengan moment yang sangat indah walau jumlah yang kecil. Dan kami pun juga mengeluarkan harga-harga yang sangat affordable dari kami. Ini sebenarnya adalah salah satu strategi kita agar bisa tetap survive di saat pandemik ini. Kita berikan alternatif-alternatif kepada konsumen agar mereka bisa pilih sendiri dan mereka lebih prepare. Jadi tadi yang kita bicara mengenai dipertentasi tadi, ubah pola pikir, ya memang kami sudah, Alhamdulillah sudah lakukan, tapi memang butuh mengedukasi konsumen, dan kami butuh juga pemerintah untuk juga mengedukasi masyarakat bahwa mengajak mereka juga melakukan kegiatan sosialnya itu atau kegiatan silaturahminya itu di hotel. Karena kami pun paham sekali harga yang kami berikan juga sangat affordable. Demikian sih Mas Helmi dari kami, dari saya. Terima kasih Ibu Meti atas tanggapannya. Menanggapi dari Ibu Cici, Ibu Meti, ini kita beralih ke Mbak Revoluta ya. Artinya kan tadi kalau mau nggak pegang baju, nggak ada sensasinya, kemudian nyobain mobil, kalau nggak datang langsung kan nggak ada sensasinya. Nah ini beda nih, pameran lukisan. Artinya kan penikmat seni berbeda dengan pameran-pameran yang lain ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Revoluta pengalamannya nih, untuk setiap pengelakukan pameran seni ini, pengunjung yang hadir itu inginnya mereka apa sih? Nah ketika ada peralihan dari dunia normal, dari event yang tadinya biasa datang langsung, kemudian dibikin. Mungkin bisa disampaikan Mbak Revoluta. Ya terima kasih Mas Elmi. Pasti dengan masa seperti sekarang ini, terutama di pameran saya kemarin ya, prokesnya pasti tetap dijaga sekali gitu kan. Ya dengan sendirinya ya gitu kan. Juga pengunjung dibatasi gitu. Kayak kemarin saya juga udah diingatkan sama pihak museum gitu kan. Maksimal 50 orang kayak gitu kan dalam ruangan. Terus juga seperti Bu Cici bilang itu digilir ya gitu kan. Yang masuk keluar seperti itu gitu kan. Pengunjung-pengunjung juga kemarin di pameran saya seperti itu. Kalau ada berapa orang udah masuk, yang lain menunggu antri seperti ini. Dan Arjok juga melakukan hal yang sama ya gitu kan. Kayak gitu. Tapi buat saya sendiri di masa pandemi ini kita tetap harus memang optimis gitu. Kalau enggak ya kita enggak bergerak. Makanya saya sendiri kebetulan saya mentuk Artpora gitu kan. Dan itu membangun kayak studio. Jadi lebih bukan mengacu. Karena kalau sekarang untuk bicara pameran saya enggak tahu ya sampai kapan keadaan ini normal gitu kan. Karena udah turun naik lagi tiba-tiba kita enggak tahu gitu kan. Nah jadi kalau saya lebih kecoba ke studio, open studio. Karena kalau open studio itu kan pengunjungnya enggak banyak. Tapi kita lebih itu bermain memang akhirnya dengan media sosial gitu. Jadi gimana kalau kita bikin open studio kita bisa juga tetap mengundang orang. Tapi mengundang orang tentu dengan apa sih perjanjian ya. Jadi kita bisa batasin gitu kan. Jadi itu salah satu mungkin apa ya. Mengatasi keadaan yang belum pulih ya gitu kan. Jadi lebih apa, lebih tetap bisa berinteraksi gitu dengan seniman. Tetap orang bisa datang gitu kan. Tapi lebih memang akhirnya memang dengan perjanjian ya. Jadi enggak banyak orang. Karena kalau sekarang bikin acara pameran juga kan biayanya juga tidak sedikit. Dan tempatnya juga susah. Karena sekarang kayak semua museum aja tempat pameran. Dan apa, kayak restoran, hotel terutama yang sering banget ya. Untuk dibuat pameran itu sama sekali belum dibuka ya Mbak Menti ya gitu kan. Oh, udah dibuka ya Mbak ya. Dan ya akhirnya untuk mensiasati keadaan sekarang ya. Saya lebih memilih open studio. Dan lebih, apa, edukasinya juga lebih, lebih, apa, yang datang tuh lebih banyak ya. Lebih bisa ngobrol santai seperti itu. Itu aja sih Mas Helmi. Mbak Re, tanggapannya. Artinya semua tetap harus tantangan dan semangat ya. Ini harus berkolaborasi satu sama lain. Pelaku industri juga harus kolaborasi agar semua terjadi satu kesatuan di masa pandemi ini. Membangkitkan lagi industri pariwisata. Mungkin Bang Alson ya sedikit Bang. Bisa dianggapi. Tadi Bang Alson sempat cerita ya. Kalau ada pameran mobil, mungkin pameran apa, pengalaman yang dikerja itu enggak harus nunggu tamu hotel. Mereka kan datang sendiri kan gitu. Nah, mungkin ada ide-ide apa nih Bang Alson, ada masukan mungkin dari teman-teman serikat pekerja atau yang memang bekerja di hotel. Mereka kan sempat apa mungkin memberikan diskusi atau apa. Sarannya seperti apa sih supaya industri pariwisata perhotelan kemudian ini bangkit kembali. Mungkin mereka pekerja-pekerja ini punya ide apa? Artinya mereka tetap bekerja, kemudian pengusaha tidak mengurangi jumlah karyawannya. Tapi persoalannya tetap kita bangkit sama-sama. Menyelesaikannya bersama-sama. Silahkan Bang. Terima kasih, Bang. Tadi kalau kita nyambung kan ini kan jadi rantai nih kita bicara ini ya. Tapi mungkin tadi kita, saya ngambil kontaknya itu dari pemaparin Mbak Cici tadi, Ibu Cici. Jadi gini, ya memang betul, mau dikatakan terpaksa ataupun dipaksa memang kita harus berumah mindset saat ini. Itu wajib. Mindset, tapi hanya tidak sebatas mindset, tapi juga ada teman implementasi tentunya. Kita nggak bisa lepas dari situ. Nah, cuman memang tadi kalau kita bicara, karena ini bicara tantangan yang kalaupun kita ini menjadi sedikit persoalan adalah ketika tadi katakan semacam ketika melakukan event lalu dengan sistem digitalisasi, persoalan juga akan timbul sebetulnya yaitu masalah, kan ada pengurangan tenaga kerja di situ, sudah pasti. Kalau tadinya pelaksanaan event katakan di Kemayoran atau di mana itu kan akan merekrut atau meng-hire banyak tenaga kerja. Nah, tadi memang menjadi sebuah ide betul. Ya, bahwa jika tidak bisa juga kita berhenti hanya di situ. Oke, lakukan di hotel, di lobby, segala macam. Nah, persoalan yang pertama kalau kami melihat dari sistem tenaga kerja, pasti pengurangan tenaga kerja. Karena digitalisasi sudah pasti tidak terlalu memerlukan banyak tenaga kerja. Ini kan menjadi persoalan. Bahwa di awal tadi saya katakan di tiga bulan pertama saja 90 ribu tenaga kerja sudah kehilangan pekerjaan. Nah, ini kan kita nggak hanya bilang, oh yes, event harus jalan. Betul. Tapi jangan lupa, ada persoalan ketenaga kerjaan saat ini yang kehilangan pekerjaan cukup besar. Iya kan? Kita membuka peluang di sini usaha bisnis, tapi juga kita harus berpikirkan. Di sini ada loh orang-orang yang harus diperhatikan juga. Jutaan orang, saat ini hampir 2 juta sekian ketenaga kerja kita yang menganggur karena COVID ini. Bagaimana dengan mereka? Kan ini di persoalan dengan kami ini. Iya kan? Ini juga harus kita cari solusinya tentu. Pun tadi menjadi solusi Ibu Cici, ya Mbak Meti, Mbak Repo, ya. Ini solusi, itu tadi solusi betul. Tetapi juga, artinya saya hanya meminta begini sebetulnya. Harapan saya adalah, ya bahwa tetap kita tergantung kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya. Dan juga berkolaborasi, bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana kita mencari peluang-peluang lain ketika katakan tadi kita sudah menyesuaikan dengan situasi saat ini, yes. Tetapi juga harus ada upaya juga, ya bagaimana mencari jalan kurung untuk para tenaga kerja ini. Karena persoalannya adalah ketika kita bicara bisnis, ya oke kita harus menjalankan sebuah bisnis atau event. Tetapi bagaimana dengan orang yang hanya sebatas mempertahankan kehidupannya, keberlangsungan hidupnya karena tidak ada pekerjaan. Ini persoalan luar biasa. Jadi harapan saya adalah betulnya bagaimana sekarang konsentrasi dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, ya, bersinergi mencari data kepada Kementerian Tenaga Kerjaan bahwa harus juga dibuka peluang-peluang untuk para tenaga kerja ini. Kita tidak hanya bisa, betul tadi sekarang optimisme, ya, asa itu ada saya yakin itu. Ya, dengan kebersamaan kita dengan Indonesia yang kita bersatu memang menghadapi COVID-19 memang itu menjadi salah satu power terbesar kita. Ya, tetapi juga dalam hal implementasi, kalau tadi Bang Helmi bilang solusi atau saya lebih kepada saran. Ya, bagaimana sekarang konsentrasi Kementerian. Ya, karena mereka harus berpikir, ya, pun kita sama-sama memang membagikan itu. Dan juga Kementerian Tenaga Kerjaan, ya, bahwa segini saya ini kalau boleh dibilang, ya, mungkin bahasa sederhananya sudah jutaan yang tergeletak saat ini. Kalau saya yakin kayak Mbak Meti tadi bilang di Luminar sudah merupakan, ya, tapi kita masih ada batasan-batasan. Ya, kan, bahwa pekerjanya masih di-rolling. Ini menjadi persoalan Bang Helmi, jadi saran saya adalah, ya, saya pesan saya adalah itu tadi. Jadi, jangan juga tidak boleh kita tinggalkan bahwa ada persoalan masalah tenaga kerja, ya, yang ini juga menjadi bagian daripada yang harus kita pikirkan. Ya, itu hubungi Helmi. Jadi, saya lebih kepada saran, ya, bagaimana regulator atau regulasi dari pemerintah, ya, harus mencari solusi. Harus sama-sama kita mempertahankan juga, bahwa ada jutaan saat ini tenaga-tenaga kerja pariwisata, pelaku-pelaku event yang sampai saat ini belum mampu, belum mampu keluar dari krisis, katakan ketiga, event belum mampu menampung mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas. Itu, Bang Helmi. Terima kasih. Terima kasih, Bang Olson. Tanggapannya menarik. Begitu juga tanggapan dari Ibu Meti dan Ibu Cici dan Mbak Re, ya. Menarik sekali tanggapannya. Nah, kita akan membuka sesi pertanyaan yang kita buka melalui platform Zoom. Kemudian, dan di sini sudah hadir beberapa peserta, akan saya serahkan ke moderator, Mas Soni, untuk mengatur beberapa pertanyaan kepada narasumber. Silakan, Mas Soni. Oke. Terima kasih, Mas Helmi. Selamat sore, Ibu Meti, Bang Olson, dan Kak Reta. Sebelum ini saya sudah ada satu pertanyaan, tapi minta dibacakan saja, ditujukan untuk siapa tadi? Ibu Meti dan Bang Olson. Pesannya hanya seperti ini, Ibu Meti dan Bang Olson. Ada kalimat bahwa pandemi belum berlalu sebenarnya, tapi pandemi memang melandai. Nah, bagaimana nih langkah-langkah atau antisipasi apa yang diambil oleh pihak hotel? Ya kan, supaya jangan sampai begini. negara tetangga kita, ini Singapura kan kemarin ini 3 bulan mencoba berdamai, mencoba berdamai dengan pandemi. Tapi karena mereka mungkin ada satu hal yang salah di penerapannya, akhirnya pada minggu ini mereka kalah kabut. Ternyata pandeminya ternyata justru mencapai rekor. Nah, artinya ketika kita melihat tetangga kita seperti itu, nah ada pertanyaan, bagaimana pihak hotel menangkapi masalah ini? Jangan sampai kita lengah. Nah, terus kalau di sisi pekerja, mungkin Bang Olson sudah tahu bahwa di sini, di klaster industri kan ada masalah K3. Bagaimana penerapan K3 setelah dimodifikasi dengan proses supaya kelangganan itu tidak menjadi sebuah bencana bagi kita? Karena intinya gini, pandemi belum hilang gitu, tapi memang melandai gitu. Nah, di sini kita jangan lengah. Bagaimana tanggapan Bu Meti dari pihak hotel dan Bang Olson sebagai yang di pekerja? Silakan. Halo, baik Mas. Terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita bicara bahwa bagaimana caranya kita mengatasi pandemi kondisi saat ini, di tengah kita juga harus kembali beraktifitas, dan kita juga lihat negara tetangga yang memang sudah menyampaikan untuk hidup berdampingan, ternyata terjadi hari ini dan kemarin juga saya lihat di berita COVID-nya tinggi lagi. Nah, dari awal pandemi, Waringin Group mempunyai komitmen buat tim kami yang operasi di unit hotel dan juga pada saat menerima tamu, itu sangat ketat dalam penerapan prokesnya. Dan Alhamdulillah CHSE di semua unit kami sudah ada. Nah, selanjutnya bagaimana dari sisi operasionalnya? Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita memiliki beberapa saluran distribusi sebenarnya. Ada tamu yang check-in langsung ke tempat kami, ada juga melalui marketplace pembelian vouchernya, ada juga melalui online travel agent. Dan dari sisi operasional, kami memang cukup ketat dari sisi survei kepada tamu. Dari mereka berapa lama berada di unit hotel kami. Nah, di situ tim operasional kami pun juga melakukan zonasi dari jumlah durasi kamar, sorry, dari jumlah durasi lamanya mereka stay di tempat kami. Apabila mereka stay lebih dari lima hari atau lebih tiga hari, sudah ada seperti form yang harus mereka isi. Kegiatannya, apakah mereka sebelumnya sakit atau bagaimana. Dan kami pun juga sangat terbantu dengan aplikasi peduli lindungi saat ini yang mana kita bisa tahu kondisi tamu kami. Apakah mereka sudah divaksin atau belum. Nah, kalau misalnya kita bicara jangan sampai lengah, kami memang dari top level manajemen kami sangat ketat sekali dalam penerataan prokesnya, Mbak. Jadi, kita tidak ada, sorry, kalau saya bilang kita tidak boleh sama sekali tidak pakai masker. Dan kita harus benar-benar menjaga diri kita dulu nih. Jadi, kampenya di Waringin Hospitality jaga diri kita dan jaga tamu kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa beraktifitas. Kalau kita tertib, kita bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen kita. Karena memang titik lemahnya adalah di saat kita merasa sudah aman-aman saja, kita merasa kembali ke masa normal. padahal kita masuk ke masa new normal. Nah, di sini semua jajaran manajemen Waringin Hospitality sampai ke level bawah, ya setiap hari kami selalu mengingatkan. Yang bekerja, yang bekerja masuk ke kantor pun, yang sangat simple suhu tubuhnya itu juga memang harus dicat. dan hand sanitizer itu sudah di mana-mana ya. Dan di samping itu pun, kami kepada karyawan kami yang sakit, mereka tidak diharapkan tidak bekerja sampai mereka sehat. Memang ini hal yang tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus bersama-sama. Pada saat kita masuk ke masa yang memang saat ini Alhamdulillah sudah tidak ada, bukan berarti kita lengah, kita tetap waspada. Karena jangan sampai terjadi seperti negara tetangga. Seperti itu sih Mas, apa yang kami coba terus upayakan dan optimalkan di semua jajaran Waringin Hospitality sampai ke unit-unit hotel kami semuanya. Demikian Mas, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Beti jawabannya. Sebelum beralih ke Bang Alson, saya lupa nih, tak kenal maka tak sayang, ada sebuah, mungkin kita harus tahu ya Waringin Hotel seperti apa sih, mungkin teman-teman operator bisa menayangkan nih Waringin Hotel. Sebelum Bang Alson, ya Waringin Hotel kita tampilkan dulu ya, seperti apa sih Waringin Hotel. Nanti setelah video selesai, nanti kami persilahkan Bang Alson untuk menjawab pertanyaan ya, yang pertanyaan saya tadi. Mungkin tadi, siap. selamat menikmati. Ternyata Waringin Hotel banyak ya, keren juga ya Bu Meti ya. Oke, masih pertanyaan sama tadi kepada Bang Alson ya, ketika ada peringatan bahwa pandemi belum berlalu, tapi memang pandemi sudah melandai gitu loh. Nah, di sini kita dituntut jangan lengah. Nah, kalau dari sisi dunia pekerja gimana ya, supaya apa yang dihalami oleh tetangga kita negara Singapura itu tidak terjadi di Indonesia gitu, bagaimana sisi pekerja itu bisa mengantisipasi supaya apa yang terjadi di Singapura tidak terjadi di Indonesia. Mungkin dari sisi dunia pekerja bagaimana ya Bang Alson? Ya, terima kasih Bang Soni artinya kita masih gini, kalau kita bicara tadi dari, saya menyambung dari Mbak Meti juga tadi, bagaimana kita menghadapi ini atau bagaimana supaya ini menjadi sesuatu hal yang memang, apa ya, ini tidak boleh hanya sebatas polemik, ini tidak boleh hanya sebatas musibahkan itu pertanyaannya, persoalan saat ini kan. Lalu dari sisi dunia tenaga kerja kan gini, kami dari sisi dunia tenaga kerja, khususnya sedikat pekerja sedikat buruh, yang kami harapkan saat ini selain tadi persoalan di awal saya katakan bahwa ada tenaga-tenaga kerja yang harus kita pikirkan, tetapi juga kita berpikir, oke kalau sekarang sudah kita mulai katakan berdampingan pun memang harus hati-hati dalam bahasa berdampingan ini, jangan sampai ini menjadi sebuah senjata makan Tuhan ya, tetapi harapan kami dari sisi pekerja adalah begini, bahwa semua industri, baik itu industri formal ataupun informal, kan begini, ini kan pendamping ini kan baru kali ini terjadi di dunia ini, ini kejadian pertama dan harapan kita adalah ini menjadi kejadian terakhir. Dalam dunia tenaga kerja kita bicara tentang K3, ya tadi kalau sebetulnya dalam hal implementasi Mbak Repo, Mbak Mete tadi sudah mengatakan sebetulnya implementasinya sudah, ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap industri, perusahaan, baik formal maupun informal tadi saya katakan, ini harus masuk ke dalam sebuah kewajiban bahwa ini adalah dalam penerapan menjadi ketiga, bahkan kami di dunia, di Serikat Pegasi, Serikat Buru mengatakan, ini harus masuk ke dalam sebuah pasal bahwa ini adalah kewajiban perusahaan yang pada akhirnya nanti dibuatkan oleh pemerintah sebuah aturan, ya protokol kesehatan yang berkaitan dengan COVID harus menjadi sebuah program. Ini adalah cara kita menangani sebetulnya, ya bahwa keberlangsungan ini harus berjalan, tetapi kehatian-hatian tadi, kewaspadaan kita tadi menjadi sebuah kewajiban, enggak hanya temporari, ya enggak hanya sebatas katakan gini, kalau kita ngeliat sekarang, kalau saya sih bukan berarti mengistimalkan kalau bicara industri baru wisata perhotelannya, hotel itu boleh dibilang kemarin juga kami sempat berbicara dengan salah satu GM hotel di DKI Jakarta, karena yang paling relevan, saya tidak katakan paling sih, satu yang paling relevan melaksanakan prokes adalah hotel. Sangat mudah melaksanakan prokes, apa namanya, prokotel kesehatan itu di hotel. Itu satu. Dan industri lain pun pasti bisa sebetulnya. Jadi Bang Soni kalau pertanyaan tadi adalah bagaimana, ya dari sisi ketenaga kerjaan, tentunya saya bicara atas nama organisasi di sini, harapan kami adalah ini menjadi sebuah program K3 lagi, hanya tidak sebatas, hanya temporeri, ketika saat ini terjadi COVID, ya kan lalu ramai-ramai katakan, yang paling menyedihkan adalah ketika semacam hand sanitizer, hanya sebuah hiasan, hanya sebuah formalitas, cek suhu tubuh hanya sebatas formalitas, dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi, saya bukan dalam arti mencari kesalahan, tapi dalam pelaksanaan kita di lapangan, di dunia baik itu di mall, di hotel pun, nggak semua, jadi cuma sebatas cek, ya kan kita tidak tahu, betulkah itu 30 sekian suhunya, ini banyak terjadi. Hand sanitizer, standarkah hand sanitizer-nya, jangan sampai dulu, ketika pertama-tama kali hand sanitizer ada standarisasinya, alkoholnya sekian, ini sekian, lalu sekarang hanya sebatas cairan, lalu seolah-olah dianggap sudah bebas, kan gitu kan. Nah ini sebuah sebetulnya harus diperhatikan oleh semua, semua ini maksud saya pemangku kepentingan, ataupun pembuat sebuah kebijakan, standarisasi ini penting dalam pelaksanaan ini, sehingga kita betul-betul mampu menghadapi ini maksud saya. Itu Bang Sonia, jadi itu dari kami sebagai syarikat pekerja, syarikat bu, dan juga tenaga kerja, ini harus menjadi konsentrasi penuh, bahwa masuk ke dalam program K3 menjadi sebuah kewajiban bagi pengusaha, yang padahalnya nanti dibungkus dalam sebuah aturan oleh pemerintah, ya penanganan prokos kesehatan harus menjadi bagian daripada K3 di dalam sebuah perusahaan atau di semua industri di Indonesia. Itu Bang, terima kasih. Terima kasih Bang Al Sonia. Memang itu juga pernah saya catat juga, pernah saya dengar juga, karena juga saya berhubungan dengan beberapa kali diskusi dengan pihak hotel, memang para manajemen hotel atau GM hotel itu mengeluh gitu loh, kenapa orang masuk hotel kok dibatasi gitu loh, padahal mereka sedang menetapkan protokol kesehatan, tetapi justru pasar-pasar dibuka secara umum gitu loh, yang orang enggak tahu siapa mau ketemu siapa gitu loh, akhirnya kan sebenarnya lebih berbahaya gitu loh, di pasar-pasar yang bebas gitu, atau di mall ketika itu sebelum ada asplikasi peduli nuning, itu kan orang bebas segala macam gitu, tapi hotel yang justru steril, yang justru menetapkan protokol kesehatan, justru tingkat kunyanya dikurangi, kunjungan dikurangi, itu memang perasaan mencetak itu pernah ada diskusi. Oke, dari saya cukup saya pikir, dari teman-teman tadi sudah ternyata mengajukan pertanyaan PWA, jadi saya kembalikan waktunya ke Bang Helmi, silakan Bang Helmi, Mas Helmi. Terima kasih Mas Oni atas pertanyaannya. Mungkin aku sebelum menutup, kasih kesempatan lagi untuk ke Mbak Re ya, menanggapi berbagai pertanyaan yang tadi dari peserta diskusi kita kali ini, tentang penerapan protokol kesehatan, CHSE, kemudian cara berpamerannya seperti apa. Bisa disampaikan Mbak Re harapannya, sebagai seniman, juga pelaku pameran lukisat, ke depannya, atau setelah masa pandemik ini, inginnya seperti apa nih? ada akomodir dari pemerintah, mungkin pihak-pihak terkait, agar industri pariwisata ini bangkit kembali, dan semua bisa normal, dan semua pekerja juga bisa terakomodir dengan baik, dan ekonomi di industri pariwisata meningkat lagi. Mungkin silakan Mbak Revoluta. Terima kasih Mas Elmi, harapan saya sebagai perupa, pemerintah ya, pemerintah lebih memberi, karena membuat event pameran itu sendiri, juga perlu dana ya, perlu dana, memang pemerintah juga sudah mengucurkan si, apa, kemendikbud gitu kan, untuk dana-dana itu sendiri, tapi ya, kembali lagi ya, hanya tertentu-tertentu saja ya, untuk dapat, dan tidak semua orang juga dapat mengakses, secara yang tahu jalur-jalurnya saja yang dapat. Mungkin buat kami, coba pemerintah lebih membuka ya, kemana sih akses, buat kita untuk dapetin dana-dana, karena saya sendiri tahu, dana-dana pemerintah itu juga, dari itu banyak ya, untuk event-event seni gitu kan, bukan hanya lukisan saja gitu, cuman, kita sendiri tidak tahu nih, kemana nih jalurnya gitu kan, mungkin itu dibuka secara lebih, lebih, lebih luas lagi ya gitu kan, jadi kita sendiri dapat menikmati ya gitu kan, untuk dana-dana tersebut gitu, jadi tidak untuk tertentu-tertentu saja yang tahu jalurnya gitu, mereka dapat, tapi kalau yang enggak tahu jalurnya ya, kita kayak orang buta ya gitu, tapi kita tahu nih ada, kok si A bisa dapat sih gitu loh, tapi yang si A juga enggak mau buka kan, mungkin pemerintah lebih, lebih apa ya, lebih untuk itu tuh, di kemana sih jalurnya gitu kan, sebenarnya karena dananya memang ada gitu kan, kayak gitu, nah untuk, apa ya, untuk ke depannya lagi ya, pastilah, kita juga enggak tahu pandemi ini sampai kapan, sampai kapan akan berakhir gitu kan, tiba-tiba sudah turun, tiba-tiba sudah tenang, naik lagi gitu kan, sudah lemes lagi gitu kan, ya tapi kan kita enggak bisa juga berhenti dengan, dengan apa ya, dengan kita tetap harus optimis, tetap semangat, karena jemputnya semua hidup juga harus berjalan kan, gitu kan, ya mungkin saling bekerja sama ya, bekerja sama seperti kayak Bu Merti bilang gitu kan, Bu Cici bilang gitu kan, ya mungkin nanti ke depannya kita bisa, bisa berkolaborasi satu sama lain untuk, untuk membangun ya, membangun ekosistem yang, yang lebih baik lagi ke depannya, itu aja Mas Elmi. Terima kasih untuk Mbak Re, tanggapan terakhir. Menarik juga diskusi kali ini, yang mengambil tema, tantangan, pameran, dan event di masa pandemi, ternyata banyak info-info menarik, ide-ide menarik, dari Ibu Cici, ya tadi, Ibu Cici dari Asparta juga sudah sampaikan, nah kebetulan Ibu Cici juga sampaikan tadi, mohon izin kepada saya untuk, live terlebih dahulu, karena ada kegiatan selanjutnya. Oke, saya akan ambil kesimpulan, kesimpulan artinya, bagaimana pelaksanaan event kali ini adalah, intinya kita harus saling bahu-membaku, membangun industri pariwisata ini bangkit kembali, yang tadi Mbak Re sudah sampaikan, kita jangan cengeng dengan keadaan, kita berkreasi seperti apa, karena tadi Ibu Cici juga sampaikan, karena orang-orang I.O. dan pameran ini lebih mengarahkan, lebih mengedepankan, bagaimana berkreasi, pengemas sebuah I.O. itu seperti apa. Dan Ibu Meti juga sampaikan juga, ternyata ada ide-ide menarik yang dari hotel, bukan hanya tempat menginap, tapi juga tempat menjadi, ibadah yang lebih husu, ini kan menarik juga nih, tadi disampaikan Ibu Meti ya, artinya hotel bukan hanya tempat untuk menginap, untuk venue, tapi di sini, untuk berkolaborasi, untuk mengkreasi lagi, oh ternyata hotel juga bisa dijadikan sebagai, tempat ibadah. Artinya era new normal ini adalah, bagaimana menuntut kita, untuk berpikir dan berkreasi, supaya terlepas dari keadaan, sesuai dengan temanya, lukisan dari K.R. ya kan, supaya lepas dari beleng gue ya, K.R. Kemudian Bang Alson juga tadi sampaikan, memang kuncinya harus bahu-membahu, bagaimana, supaya industri ini tetap bergerak bersama, tidak ada yang dirugikan, kemudian dari pihak-pihak hotel, tidak ada pekerja-pekerja yang dirumahkan, karena memang hotel merasa sepi, jadi kembali lagi ke pengusahanya, ke pelaku usahanya, ke pelaku industrinya, bagaimana membangkitkan industri pariwisata, di tengah pandemik saat ini, dan juga setelah pandemik di masa depan. Oke, saya tutup diskusi dan talk show kali ini, terima kasih kepada narasumber, yang sudah menyampatkan hadir, datang ke studio, Ibu Meti, kemudian Bang Alson, dan K.R. Kemungkinan di lain waktu, kita akan undang lagi, dimohonkan berkenan, terima kasih, salam sehat semua, dan selalu diberikan kesejahteraan dan kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot dulu, boleh? Oke, clear? clear. Hai, aku lagi ada di Mula Kota Tua nih, mau tahu ada apa aja di sini? Yuk ikutin! Lokasi Mula Kota Tua itu strategis banget lho, transportasinya gampang. Kita denger sama hal kota Jakarta, stasiun kota, dan untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi, kita juga ada parkirannya. nah sekarang kita lagi ada di ruangan Courtney and Lounge. untuk kalian, para pelajar, karyawan, atau freelancer, bisa juga pakai ruangan ini, jika kalian pengen suasana baru, untuk kalian kerja, atau mau jenis tugas. kita juga memilih petri yang dilengkapi dengan alat makan, microwave, dan refreshment mainnya untuk 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 untuk. di sini juga tersedia printer dan scanner yang bisa digunakan sesuai dengan keperluan kamu. Tersedia juga musola yang luas dan nyaman untuk kamu beribadah lho. Nah, ada juga yang menarik nih, kami juga memiliki ruangan podcast dengan streaming untuk kamu berberi asli. Kami juga memiliki fasilitas smoking area yang aman yang bisa digunakan. Kalau kalian butuh ruangan yang lebih private, mulai kota tua juga punya ruangan ruangan kecil yang berkapasitas 2-6 orang. Selain itu, mulai kota tua juga memilihkan event space yaitu burung dan auditorium walk. Ruangan tersebut berkapasitas 30-10 orang. Selamat menikmati. 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 hai 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 aku lagi ada di mulak kota tua nih mau tahu ada apa aja di sini yuk yuk lokasi murah kota tua itu strategis banget loh transportasinya gampang kita dekatkan bersama Jakarta stasiun kota dan untuk kalian yang bawa kendaraan-kendara pribadi kita juga ada parkirannya nah nah sekarang kita lagi ada di ruangan koti-koti-koti untuk kalian para pelajar karyawan-karyawan-karyawan bisa juga pakai ruangan ini jika kalian ingin pengen baru-baru untuk kalian kerja atau ngerti tugas kita juga di kipet-kipetri yang dilengkapi alat-alat di sini juga tersetia filter dan sensor yang bisa disediakan sesuai dengan keperluan-keperluan kamu tersetia juga musolah yang luas dan nyaman untuk kamu beribadah nah ada juga yang menarik nih kami juga memiliki ruangan pot-pot dan next streaming untuk penggunaan-keperluan kami juga memiliki di pasienitas bagian area yang mantap mengenakan kalau kalian di ruangan yang lebih private pulak kota tua juga punya ruangan kecil yang selain itu, pola kota 2 juga menyediakan event space yaitu dan auditorium log, ruangan tersebut berkapasitas 32-120 orang